Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi semikonduktor telah menjadi tulang punggung inovasi gadget. Setiap generasi chip yang lebih kecil dan efisien memungkinkan smartphone, laptop, wearables, dan perangkat pintar lainnya menjadi lebih cepat, tahan lama, dan multifungsi. Transisi ke proses manufaktur chip 2nm menandai babak baru dalam evolusi ini. Chip 2nm bukan sekadar peningkatan teknis, ini adalah terobosan yang membuka pintu bagi desain gadget yang lebih ambisius, mulai dari performa AI hingga efisiensi energi yang revolusioner. Video ini akan menjelaskan mengapa node 2nm menjadi tonggak penting dan bagaimana ia mempengaruhi masa depan desain gadget. Apa arti 2nm? Istilah 2nm mengacu pada node proses manufaktur semikonduktor yang menggambarkan kerapatan transistor pada sebuah chip. Meskipun angka nanometer tidak lagi merepresentasikan ukuran fisik transistor secara harfiah, Karena struktur tiga dimensi seperti FinFET dan GAFET, node 2nm tetap menjadi indikator kemajuan teknologi. Dibandingkan node 5nm atau 3nm, node 2nm memungkinkan penempatan miliaran transistor tambahan di area yang sama, meningkatkan daya komputasi sekaligus mengurangi konsumsi daya. Pencapaian 2nm dimungkinkan berkat kombinasi inovasi. GAFET, gate all around effect. Transistor generasi baru ini menggantikan desain FinFET, memberikan kontrol lebih baik atas aliran elektron dan mengurangi kebocoran daya. EUV, extreme ultraviolet lithography. Teknik lithography presisi tinggi ini menggunakan sinar ultraviolet extreme untuk mengukir pola transistor berukuran atom pada wafer silikon. Material baru. Penggunaan bahan seperti nanosheet silikon dan logam penghubung berdaya hambat rendah meningkatkan konduktivitas dan keandalan chip. Dengan teknologi ini, chip 2nm menawarkan peningkatan performa 10-15% dan pengurangan konsumsi daya 25-30% dibandingkan node 5nm. Siapa penemu chip 2nm? Hingga saat ini, tidak ada satu individu atau perusahaan tunggal yang diklaim sebagai penemu chip 2nm. Pengembangan teknologi chip 2nm adalah hasil kolaborasi panjang dari perusahaan semikonduktor global, insinyur, dan peneliti di bidang fisika material, litografi, dan desain transistor. Namun, beberapa perusahaan yang memimpin pengembangan node 2nm adalah 1. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC adalah pionir dalam produksi chip berukuran nanometer kecil. Pada 2022, TSMC mengumumkan rencana produksi chip 2nm dengan teknologi nano-sheet transistor, varian GA-FET, dan target produksi massal pada 2025. Mereka menggunakan mesin EUV generasi terbaru dari ASML untuk mencapai presisi fabrikasi 2nm. 2. Samsung Electronics Samsung menargetkan produksi chip 2nm pada 2025 dengan desain multi-bridge channel EFET, MBC-EFET. Mereka juga berencana memproduksinya untuk aplikasi high performance computing, HPC, dan AI. 3. Intel Intel merombak strateginya dengan rencana 5 node dalam 4 tahun, termasuk node 20A 2nm yang dijadwalkan rilis pada 2024. 24. Lebih cepat dari TSMC dan Samsung. Intel menggunakan teknologi ribbon-FET, desain GA-FET mereka sendiri, chip 2nm. Diumumkan, pada interval tahun 2, 2020 sampai 2021, saat itu TSMC dan Samsung mulai mengungkap roadmap 2nm dalam presentasi investor. Pada 2022 sampai 2023, kedua perusahaan menyempurnakan teknologi GA-FET dan litografi AUV untuk produksi 2nm. Target produksi masal chip 2nm untuk gadget konsumen, smartphone, laptop, DIL, adalah di interval 2024 sampai 2025. Istilah 2nm ini tidak literal. Angka 2nm tidak lagi merepresentasikan ukuran fisik transistor, melainkan istilah marketing untuk menunjukkan generasi teknologi. Mesin AUV, Extreme Ultraviolet Litography, buatan ASML dari Belanda, adalah kunci utama produksi chip 2nm. Tanpa mesin ini, produksi 2nm mustahil dilakukan. Jika rencana TMSC, Samsung, dan Intel berjalan lancar, gadget dengan chip 2nm akan mulai beredar di pasaran sekitar tahun 2025 sampai 2026. Chip 2nm memungkinkan prosesor gadget menangani tugas kompleks seperti AI, rendering grafis 8K, dan komputasi kuantum simulasi dengan lebih lancar. Misalnya, smartphone dapat menjalankan model AI lokal seperti chat GPT tanpa bergantung pada cloud, mempercepat responsivitas dan melindungi privasi. Pengurangan konsumsi daya berarti gadget seperti smartwatch atau laptop bisa bertahan 30-40% lebih lama dengan ukuran baterai yang sama. Bagi pengguna, ini berarti lebih sedikit pengisian daya dan portabilitas yang lebih baik. Transistor yang lebih efisien, mengurangi panas yang dihasilkan, memungkinkan desainer membuat gadget lebih tipis tanpa risiko overheating. Contohnya, smartphone foldable bisa mengadopsi layar lebih lebar dengan bodi ramping atau laptop ultrabook tanpa kipas pendingin. Augmented Reality, AR, chip 2nm, dapat memproses data sensor dan grafis 3 dimensi secara real-time, membuat kacamata AR seperti Apple Vision Pro lebih ringan dan responsif. Komputasi Edge, perangkat IoT seperti kamera keamanan, akan mampu menganalisis video secara lokal tanpa lag. Dengan chip 2nm, smartphone flagship dapat mengintegrasikan modem 5G, 6G, NPU, Neural Processing Unit, dan GPU canggih dalam satu sistem. Hasilnya, fotografi komputasional level DSLR, gaming 120 fps, dan pengisian baterai sekali sehari. Laptop profesional akan mendukung render video 8K atau simulasi desain arsitektur tanpa lag. Tablet seperti iPad Pro bisa menyaingi laptop dalam produktivitas berkat performa yang setara, namun dengan baterai 20 jam. Smartwatch dengan chip 2nm dapat menjalankan aplikasi kesehatan kompleks seperti pemantauan glukosa non-invasif dan tetap bertahan seminggu dengan sekali charge. Sensor IoT di rumah pintar akan lebih autonomus, mampu mendeteksi kebocoran gas atau intrusi secara real-time. Teknologi Yang saat ini sedang dikembangkan dengan chip 2nm termasuk foldables device yang memungkinkan baterai lebih besar dan layar fleksibel yang hemat daya. Juga, kendaraan otonom yang menggunakan sensor lidar dan kamera di mobil self-driving. Pemprosesan data akan lebih cepat dengan chip berukuran kecil. Namun, hal ini bukan tanpa tantangan. Pabrikasi chip 2nm memerlukan investasi miliaran dolar dalam fasilitas EUV. Biaya ini mungkin membuat gadget generasi awal lebih mahal, seperti iPhone 15 Pro yang menggunakan chip 3nm. Selain itu, pengembang perlu mengoptimalkan aplikasi untuk arsitektur GAFET dan inti AI khusus. Sistem operasi seperti Android atau iOS harus efisien dalam mengelola sumber daya chip. Dampak lingkungan juga menjadi tantangan serius. Meskipun chip 2nm lebih hemat energi, produksinya menghasilkan limbah kimia dan emisi karbon. Perusahaan seperti TSMC dan Samsung berkomitmen menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi jejak ekologis. Lalu apakah chip 2nm ini sudah menjadi puncak teknologi? Ternyata, belum. Industri semikonduktor telah merencanakan node 1.4nm dan 1nm untuk 2030 dengan teknologi seperti transistor berbasis karbon nanotube atau fotonik silikon. Namun, 2nm akan tetap menjadi fondasi bagi gadget selama setidaknya satu dekade. Mirip bagaimana node 7nm mendominasi pasar dari 2018 hingga sekarang. Chip 2nm bukan sekadar lompatan teknis, ia merevolusi cara gadget dirancang dan digunakan. Dari smartphone yang mampu menggantikan PC hingga wearables yang menjadi asisten kesehatan pribadi, teknologi ini membuka pintu bagi era di mana batasan antara manusia dan mesin semakin kabur. Meskipun tantangan seperti biaya dan keberlanjutan tetap ada, 2nm adalah bukti bahwa inovasi semikonduktor terus mendobrak batas kemampuan gadget modern. Bagi konsumen, ini berarti lebih banyak pilihan, performa, dan kemungkinan yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.